Hai semuanya, Assalamualaikum, kali ini mau bikin kue cantik manis super lembut pakai glow pan series by stand cookware Jujur aku suka banget dengan panci yang super kece yang satu ini, design dan warnanya yang cantik ini bikin aku Gak mau move on ke panci yang lain, ini beneran bagus banget, satu set udah terdiri dari wok pan, fry pan, dan sauce pan Yang pasti ini udah aman banget untuk digunakan, karena udah melewati tes laboratorium sehingga menghasilkan panci yang sempurna dan elegan seperti ini Jadi kamu wajib banget punya panci kece yang satu ini, harganya juga lebih terjangkau Nah ini teman-teman bisa lihat perbandingan dengan panci biasa ya, stand cookware lebih bagus pastinya Hasil kuenya juga sempurna, lembut, karena kita menggunakan panci anti lengket Nah bagi teman-teman yang penasaran dengan resepnya, yuk simak video ini hingga akhir ya Pertama-tama disini kita akan merebus sagunya terlebih dahulu Disini aku pakai saucepan glow paint series darinya stand cookware Kita tambahkan air secukupnya, kemudian kita rebus selama 5 menit Nah setelah 5 menit ini udah meletup-letup ya teman-teman Langsung aja kita matikan apinya Ini kelihatan ya, sagunya belum matang merata, ini masih transparan, ini artinya belum matang sempurna teman-teman Kita tutup lagi dan kita diamkan dalam keadaan panci tertutup selama 30 menit Nah ini dia hasilnya setelah 30 menit Teman-teman jangan khawatir, ini memang belum sempurna Jadi kita tambahkan air lagi dan kita rebus atau masak lagi selama lebih kurang 7 menit Nah setelah 7 menit kita masak, kita matikan lagi apinya dan kita tunggu hingga sagunya ini benar-benar matang Dan ini gak akan lama biasanya teman-teman ya, karena kita udah 2 kali rebus Biasanya ini sekitar 5 menit aja udah matang sagunya Nah ini dia udah aku diamin selama 5 menit Dan ini hasilnya sagunya udah benar-benar matang, tidak ada putih-putihnya lagi Lanjut disini kita bagi sagunya ini menjadi 3 bagian Dan masing-masing kita berikan pewarna makanan sesuai dengan selera aja Disini aku pakai pink, ungu dan biru muda Kita diamkan selama 5 menit, kemudian kita tiriskan seperti ini Dan kita sirami dengan air bersih Nah kalau udah semuanya kita cuci, kemudian kita sisikan dulu ya Selanjutnya kita siapkan 2 bungkus tepung hangui Ini lebih kurang beratnya 120 gram ya Disarankan untuk pakai merek yang bagus agar nanti hasil kuenya enak Lanjut tambahkan gula, kemudian tambahkan juga santan kental Lalu kita aduk dulu hingga tepungnya larut dan tercampur rata Kemudian kita sisikan Lanjut siapkan panci, disini aku pakai wok pan darinya stand cooker Masukkan santan dengan kekentalan sedang, kemudian tambahkan sedikit vanila Jika tidak punya bisa diganti dengan daun pandan ya Lalu kita masak santannya ini hingga mendidih di api sedang aja Jika udah mendidih kita kecilkan apinya Lalu masukkan larutan tepung yang udah kita buat tadi ya Lalu kita masak sambil terus diaduk di api yang kecil Hingga adonannya ini agak mengental Tidak perlu mendidih ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini ya Adonannya udah agak mengental Nah jika udah teksturnya seperti ini Udah bisa kita kecilkan api yang paling kecil Jangan sampai keras ya teman-teman Karena nanti bakal jelek hasilnya Nah ini kita campurkan dengan sagu yang udah kita sisikan tadi Kita campur secukupnya aja ya teman-teman Dan posisi apinya ini tidak mati ya teman-teman Ini api yang paling kecil agar adonannya ini tidak keras Langsung kita tuangkan ke dalam cetakan seperti ini Ini kita lakukan di atas kompor ya teman-teman Karena apinya ini tidak mati Lakukan perwarna sagu ya teman-teman Jika warna pink udah selesai Maka kita akan lanjutkan ke warna yang lainnya Jangan campur sagu berbarengan ya teman-teman Atau dicampur sekalian semua warna Karena adonannya ini bakal keras Nah kita lakukan hingga selesai Jika udah selesai semuanya Kita tunggu hingga kuenya set atau padat Nah ini dia teman-teman Kuenya udah padat Dan langsung aja kita keluarkan dari cetakannya Kalau agak susah bisa dibantu dengan tusukan sati ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Alhamdulillah kuenya sempurna cantik Jadi cara membuatnya ini agak gampang-gampang susah ya teman-teman Kita harus benar-benar ada tips dan trik untuk membuat kue ini Agar hasilnya bagus dan cantik Nah ini contoh kue yang pertama kali aku bikin Ini gagal karena adonannya ini udah keras Jadi tidak sempurna seperti ini ya teman-teman Kuenya jelek dan bolong-bolong seperti ini Nah kalau mau dijual Teman-teman bisa kemas di dalam mika seperti ini Tinggal ditutup aja Dan harganya sesuaikan modal aja ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Ini beneran bagus dan cantik Cocok banget untuk kita jadikan Sajian di berbagai acara Ataupun ide jualan Oke selamat mencoba di rumah teman-teman Semoga resep ini bermanfaat Dan jangan lupa buruan order Glowpens series yang super kece Darinya Sten Gokwer di marketplace kesayanganmu Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya